Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dalam acara diskusi virtual dengan tema teknik mengefektifkan manajemen media sosial. Dan untuk mengawali acara, pengantar dan sambutan dari Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Rizky Ali Mubarak. Dengan hormat, silahkan. Terima kasih, Bu Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Mas Okang Nodi, yang hari ini sudah bergabung bersama kami, seluruh penyelenggara, pemilu di Jawa Barat, ada KPU Provinsi dan juga ada KPU Kota Kabupaten sejauh Barat yang berjumlah 27. Terima kasih, Mas Mugi yang berkenan hadir, dan nanti akan menyampaikan gambaran, juga masukan, dan pola yang akan kita gunakan untuk melakukan efektivitas komunikasi melalui media sosial. Saya hormati, Pak Idam, selaku Komisioner KPU Provinsi, Ketua Divisi, Armas, kemudian Sosialisasi dan Perniikan Pemilih. Yang saya hormati, Jajaran Komisioner KPU Provinsi yang hadir pada kesempatan hari ini, ada Bu Nina, kemudian juga Pandun, Pak Undang. Yang saya hormati, ada Bawasu. Ada Bawasu Jawa Barat, tapi Media Center. Oh, yang saya hormati, Media Center Bawasu Provinsi Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kita. Yang saya hormati, Ketua dan anggota KPU Kota Kabupaten yang hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Kurah Alhamdulillah pada hari ini kembali lagi kita mengadakan diskusi, kajian yang dilakukan oleh Divisi Sosialisasi Parmas dan juga Kependitikan Pemilih. Sekarang yang akan kita diskusikan kaitannya dengan pengelolaan media sosial yang bisa kita gunakan untuk efektivitas komunikasi kita berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. dan syukur Alhamdulillah yang menjadi narasumber merupakan pengelola media sosial yang sekarang menjadi media sosial yang sering digunakan. Jadi ada tiga media sosial yang semuanya memang terintegrasi. ada Facebook, Instagram, dan Twitter. Sekarang kan Instagram gabung dengan Facebook. Twitter juga ya, sama ya Mas Nudia? Twitter masih belum, Pak? Masih belum. Belum dibeli. Belum dibeli ya. Kalau posting IG bisa ke Facebook, bisa ke Twitter. Integrasinya sudah jalan, tapi untuk perusahaan baru Facebook, Instagram, dan Whatsapp, Pak, yang bergabung. Kita doakan semoga bisa kebelin di Twitternya. Biar satu pintu, Pak. Jadi kalau ini nanti KP mudah, cukup ke Mas Nudia. Jadi nggak usah lagi ke IG sama Twitter. Cukup ke Mas Nudia saja. Jadi hari ini tentunya ini menjadi penting karena ada beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh KPU terkait dengan efektivitas komunikasi melalui media sosial. Jadi memang kalau lihat media sosial kita, itu seringkali KPU itu yang berkomentar tentang apa yang dilakukan KPU itu dua hal. Yaitu negatif sama ketidakpercayaan terhadap KPU. Jadi apa, Pak Ismail Pahmi pernah menyampaikan pada saat FGD di KPU RI. Jadi berkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh KPU saat ini, kecenderungannya negatif di tahun 2020 ini. Jadi kecenderungannya negatif yang menyangkut informasi yang negatif dan yang kedua menyangkut informasi yang ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Ini kaitannya dengan isu atau kondisi KPU RI yang sempat mengalami musibah bagi kita, kurang lebih ya. Jadi media sosial kalau kita cek apa yang diposting oleh KPU RI, maka komentar dari jamaah Facebook atau jamaah IG itu pasti negatif. Misalkan kalau rekan-rekan semua komisioner, coba cek. KPU RI itu pernah membuat pernyataan terkait dengan meluncurkan sidali 4.0. Ketika itu disampaikan, komentarnya adalah sebagus teknologi informasi tetap saja, pasti curang, itulah kurang lebih. Jadi informasinya negatif. Kemudian juga ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap, ini imbas dari pemilu. Nah, KPU, ya bicara KPU tentu, KPU RI kita di provinsi maupun juga di kota kabupaten, itu tidak pernah meng-counter hal-hal tersebut. Jadi dibiarkan saja komentar-komentar itu bersifat negatif maupun yang bersifat ketidakpercayaan terhadap KPU, itu dibiarkan, tidak kemudian dilakukan hunter penjelasan, klarifikasi, dan lain sebagainya. Beda kalau lewat media mainstream atau media online. Jadi seringkali memang dibiarkan. Jadi bahasa Sundana mah, aposting wehungkul, gitu lah. Lepas, komentarnya tidak pernah ditanggapi, gitu. Sehingga kemudian akhirnya yang trending-nya itu adalah yang trending-nya negatif. Bukan kemudian yang trending-nya itu adalah positif. Maka kemudian pada pertemuan ini mulailah kita mengelola media sosial, gitu ya. Mulailah mengelola media sosial ini. Jadi ketika ada kita memposting dan ada yang berkomentar terhadap postingan kita, maka itu harus direspon. Sehingga kemudian ada penjelasan, klarifikasi yang kemudian itu menjadi hal yang berakibat pada informasi yang kemudian bisa mengandung unsur positif tentunya. Yang kedua, dalam komunikasi media sosial ini kita harus mulai terbiasa membuat hashtag. Hashtag lokal, itulah kurang lebih. Jadi kalau ada event kegiatan apapun, kita harus bikin hashtag. Supaya kegiatan itu mudah, mudah untuk mencari informasi terhadap dengan kegiatan yang direkalkukan oleh KPU. Itulah ya, kurang lebih. Jadi terbiasalah ketika kita melaksanakan event-event, itu ada hashtag yang dikeluarkan oleh KPU. Dan hashtag ini juga sekarang manfaatnya berkembang. Jadi branding, itulah. Jadi hashtag ini selain mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kita, hashtag ini juga bisa kita manfaatkan untuk branding kegiatan atau branding KPU. Nah, saya lihat beberapa KPU Kota Kabupaten belum terbiasa membuat hashtag yang itu manfaatnya buat branding KPU Kota Kabupaten masing-masing. Nah, kita harus sudah mulai membuat hashtag-hashtag yang lepas dari atribut KPU, kurang lebih. Tapi hashtag itu yang familiar, kemudian orang bisa gunakan. Tapi ketika kemudian kita ada orang yang menggunakan hashtag itu, ternyata itu hashtag-nya pemilu. Sehingga informasi di situ yang paling banyak adalah informasi pemilu. Misalkan, saya pernah bikin hashtag Sok Atuh. Ketika kita klik itu Sok Atuh, itu di situ ada pemilu. Tapi ternyata ada juga orang yang pakai hashtag Sok Atuh. Tapi brand Sok Atuh itu jadi brandnya pemilu. Pemilu. Jadi kegiatan tentang pemilu 2019, kalau cek hashtag Sok Atuh, itu adalah tentang pemilu 2019. Atau misalkan dijabar sekarang pakai hashtag Akur Sao Yunan. Kalau buka hashtag Akur Sao Yunan, di situ ada informasi tentang pemilu. Semuanya, itulah kurang lebih. Bahkan orang yang tidak tahu pemilu, akhirnya jadi tahu ketika ketik hashtag itu. Jadi mulailah kemudian membuat hashtag untuk melakukan komunikasi melalui media sosial yang bisa diikuti oleh publik. Sehingga tadi ya, kalau bicara KPU kan negatif dan tidak percaya. Jadi kalau pakai hashtag KPU, ketika kita memposting kegiatan, khawatir nanti negatif dan ada kesan masih tidak percaya terhadap KPU. Tapi kalau pakai hashtag yang lain, orang nanti tidak tahu bahwa itu hashtagnya KPU, hashtagnya pemilu. Tapi kemudian dengan hashtag itu bisa tertarik. Maka nanti Mas Nodi bisa menyampaikan, kira-kira dari macam-macam hashtag yang ada di Facebook, hashtag mana yang kemudian ternyata itu banyak peminatnya. Dan kita bisa sampaikan ke KPU Kota Kabupaten harus mulai bikin hashtag supaya hashtagnya kalau bisa tidak memakai hashtag secara resmi dulu. Pakai hashtag yang bersifat kegiatan-kegiatan supaya orang bisa kemudian ikut antusias dan ikut respon terhadap apa yang kita buat dan kita kerjakan terkait dengan pemilu dan demokrasi. Untuk itu kita berharap acara ini, diskusi ini nanti bisa membuat kita mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan media sosial yang terjadi di negara kita maupun juga di Jawa Barat. Dan kemudian bisa memberikan masukan supaya media sosial ini bisa dimanfaatkan lebih efektif bagi KPU untuk menyampaikan informasi terkait dengan pemilu dan meng-cantar isu negatif dan isu ketidakpercayaan terhadap KPU supaya KPU bisa dipandang positif dan dipercaya oleh publik. Terakhir, nanti mohon, mungkin nanti Pak Idam atau juga Mas Nodi, kita hari ini di Jawa Barat sedang melaksanakan pemilihan di delapan kota kabupaten. Dan tentunya ketika pemilihan dilakukan di masa pandemi, COVID-19, maka ada perubahan metode untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan informasi menyangkut pemilihan. Maka nanti kami harapkan ada masukan dari Mas Nodi, kira-kira supaya orang banyak membincangkan pil hada, orang ingin membincangkan pemilihan ini supaya lebih banyak lagi orang kemudian membincangkan pemilihan. Karena hari ini kan sudah mulailah kurang lebih ya, orang membincangkan tentang pil kada. Nah tentunya harapannya sampai dengan bulan Desember akan terus banyak orang membincangkan tentang pil kada di media sosial. Sehingga kemudian pil kada ini menjadi trending. Kalau saya lihat, baru kemarin pil kada itu jadi trending di Twitter, Mas Nodi. Ketika Mendagri menyampaikan kenapa pil kada 5 Desember, eh 9 Desember. Alasan pil kada 9 Desember. Itu baru trending, orang banyak yang membincangkan pil kada itu baru kemarin. Mudah-mudahan memang orang yang membincangkan tentang pil kada ini tidak hanya penyelenggara pemilihan, tapi pihak lain. Sehingga orang banyak kemudian membincangkan pil kada, maka orang akan banyak ingin mengetahui terkait dengan pil kada atau pemilihan. Untuk itu, kami juga mengharapkan, masukkan supaya pemilihan 2020 ini bisa terus dipincangkan di media sosial, sehingga kemudian banyak orang yang mengetahui informasi tentang pemilihan, dan harapannya tentunya partisipasi di pemilihan ini bisa meningkat dengan angka partisipasi 75,5 persen. Jadi 77,5 persen, modal 2015 kita kisaran 60 persenan lah, kurang lebih 65 persenan. Hasil survei kemarin yang disampaikan Bang Idam, modal awal 64 persen, target 77 yang kompas itu survei kompas, 64 persen yang mau datang ke TPS. Kalau 2015 modal kita 65, di 8 kota kabupaten ini rata-rata target 77,5 persen. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Mas Nudi yang sudah berkenan, nanti menyampaikan beberapa informasi, masukan, kajian, dan juga saran bagi KPU, supaya bisa memanfaatkan media sosial untuk komunikasi efektif berkaitan dengan pemilu dan demokrasi tentunya, atau berkaitan dengan brand KPU, brand pemilu, identitas KPU, dan identitas pemilu yang sekarang masih dianggap negatif dan ada ketidakpercayaan. Terima kasih Pak Idam yang sudah berkenan memfasilitasi kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita untuk sama-sama menyampaikan sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan juga pendidikan pemilu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai acara diskusi virtual dengan tema teknik mengefektifkan manajemen media sosial yang akan dipandu langsung oleh moderator Bapak Idam Hulik sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Pak Idam, silakan. Terima kasih, Tedini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bergabung dalam webinar yang seperti kita agendakan. Dan saya mengucapkan terima kasih yang bersihara kepada Mas Noldi yang sangat tepat waktu. Dan ini semua menginspirasi kami di Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Barat beserta rekan-rekan anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati kepada Mas Noldi dari Facebook. Terima kasih sekali Mas sudah meluangkan waktunya dan nanti juga akan memberikan pencerahan kepada kami semuanya. Yang saya hormati kepada rekan-rekan ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota sejawa Barat yang telah bergabung. Yang saya hormati kepada rekan-rekan dari bawah seluruh Provinsi Jawa Barat dan Bapak Ibu undangan yang telah bergabung dalam webinar pada sore hari ini. Waktu webinar kita atau waktu diskusi kita ini tidak lama karena nanti jam 17.00 diskusi ini harus diakhiri seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa Mas Noldi akan mengadakan rapat lainnya dengan pihak kementerian. Jadi kita akan mengefektifkan acara ini. Bicara tentang perkembangan teknologi internet tentunya saat ini sudah memasuki tahap web 4.0 atau web 4.0 dan sepertinya nanti di 2021 ataupun 2022 perkembangan teknologi web akan memasuki web 5.0. Tapi tentunya kita tidak membahas tentang perkembangan teknologi website tersebut. Saya ingin flashback ke belakang perjalanan website di dunia ini. Yang pertama web 1.0 atau 1.0 inilah yang merevolusi kehidupan masyarakat dunia yang akhirnya dalam berbagai studi melahirkan banyak istilah mulai dari istilah masyarakat jaringan, network society, ada masyarakat digital, ada masyarakat internet, dan lain sebagainya. Dan beberapa studi di Asia juga melahirkan istilah publik yang terhubung atau benet itu publik ya. Nah, pasca munculnya web 2.0 atau web 2.0, dunia semakin terhubung dan semakin interaktif satu sama lain, dan teknologi web 2.0 ini lahir pada tahun 2004. Dan sepengetahuan saya, Facebook merupakan salah satu pelopor aplikasi media sosial ketika web 2.0 ini diluncurkan tahun 2004, di mana Facebook 2004 sudah bisa diakses secara luas, khususnya mulai dari Amerika. Dan pada tahun 2005, Mas Noldi, saya sudah punya akun Facebook. 2005 saya sudah punya akun Facebook, sampai saat ini. Jadi, saya ini pengguna loyal. Loyal user, Mas Noldi. Dan saya yakin juga rekan-rekan di sini juga sama, pengguna Facebook yang sangat lama ya. Jadi, saya menggunakan Facebook sudah 15 tahun. Dan sempat juga terjebak pada Facebook edik. Saking hebatnya itu Facebook, dia menciptakan sebuah terma edik. Lahirnya teknologi web 2.0 inilah, akhirnya komunikasi menjadi semakin interaktif, dan dalam konteks komunikasi strategis, dalam konteks public relation, komunikasi politik, ini berubah dari media lama atau media yang berbasiskan pada siaran, ini berubah menggunakan internet. Dan bahkan tidak dalam konteks profesionalitas, media sosial atau teknologi web 2.0 ini digunakan, tetapi juga sudah mulai merambah pada kegiatan politik elektoral. Misalnya, Barack Obama itu terpilih pada tahun 2008 itu karena kekuatan Facebook, salah satunya ya, selain Twitter, tapi tentunya kita tidak membahas tentang bagaimana kekuatan Facebook dalam politik elektoral, tapi dalam konteks ini nanti kita akan membahas bagaimana sebaiknya kita menggunakan Facebook dengan efektif, sehingga jangkauan, reachmen, ataupun engagement, pesan kita menjadi semakin luas. Apalagi hari ini, ya sudah sejak lama, Facebook melansir sebuah pelayanan yang disebut dengan Facebook Page. Dan insya Allah di 27 KPU Kabupaten Kota juga sudah menggunakan Facebook Page. Memang saya melihat belum optimal, dan mudah-mudah nanti setelah mendengar presentasi dari Mas Noldi, penggunaan Facebook Page juga semakin optimal. Dan saya juga rencana akan mengusulkan kepimpinan di Jakarta agar KPU Kabupaten Kota ataupun kami dapat menggunakan Facebook Page yang profesional atau yang bisnis. Karena kita sadari betul untuk melakukan koneksi pertemanan sebanyak 50 ribu ini tidak mudah, sedangkan kami di Jawa Barat, Jawa Barat ini punya pemilih sebanyak 34 juta lebih. Jadi Jawa Barat ini provinsi rasa negara, karena Venezuela saja hanya 26 juta, eh 29 juta, Malaysia 26 juta mas, jadi kita mengelola seperti satu negara, dan kalau dibandingkan negara-negara di Eropa yang jumlahnya hanya 1,5 juta, 3 juta, ya mungkin bisa 10 negara ya kalau dibandingkan dengan itu. Sehingga pertimbangan kami, mau tidak mau kita harus menggunakan Facebook profesional. Seperti itu, dan mudah-mudahan nanti pimpinan di Jakarta dapat menyetujuinya, karena tentunya implikasinya pada finansialnya ya, seperti itu. Oleh karena itu, singkat saja pengantar saya, dan saya berharap nanti Mas Noldi lebih banyak presentasi, dan nanti bagi rekan-rekan yang akan mau bertanya, mohon dipersiapkan sejak dini, agar nanti pada saat sesi pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada beliau. Itu saja Mas pengantar saya, dan saya berharap pertemuan ini semakin bisa mengefektifkan kami, KPK Kota, dalam menggunakan Facebook sebagai media komunikasi publik kami. Terima kasih, saya persilahkan kepada Mas Noldi untuk mulai presentasi. Terima kasih Pak Idam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera di kita semua, Shalom, A'udhu, Shastu, Shastu, Namo Buddhaya, Terima kasih Pak Riki juga, Pak Riki sudah mengundang saya di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa sharing yang berguna. Karena pada hari ini kita ada beberapa hal yang ingin dicapai, ada beberapa hal yang ingin dicapai. Tadi sebenarnya sudah disinggung di awal oleh Pak Ketua, bagaimana supaya image pilkada, image institusi itu dapat terjaga, khususnya menyambut pilkada 2020. Dan nanti ada beberapa tips yang ingin saya bagikan, yang mudah-mudahan bisa langsung diaplikasikan. Tapi tentunya ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, kita bekerja bersama dengan KPU RI, bahwa SWRI sudah dari tahun 2018 secara konsisten, jadi kita berharap akan terus berlanjut, baik di pilkada 2020 maupun di pemilu-pemilu yang akan datang. Nah khususnya fokus kita saat ini sedang mengacu kepada pilkada 2020, yang luar biasa, tantangannya sangat berat, dikarenakan jumlah pemilik juga yang sangat besar. Nah, saya izin membagikan layar saya dulu sebentar. Baik, semoga sudah terlihat di layar. Nah ini karena saya ada membagikan layar dan sambil presentasi, mohon saya di-stop kalau suara putus-putus. Kadang-kadang internetnya capek. Nah, jadi saya perkenalkan diri sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, nama saya Nodifald Rino, biasa dipanggil Rino sebenarnya, atau Nodifald juga boleh. Saat ini saya menjabat sebagai politics dan government outreach, atau hubungan pemerintah dan politik untuk Facebook company, karena kita ada beberapa company di dalam perusahaan Facebook, itu membawahi pasar-pasar di Asia Tenggara, khususnya pasar utama saya adalah Indonesia. Tapi juga masih supervisi pasar-pasar seperti Malaysia, Vietnam, dan lain-lain, nanti mungkin kita bisa ambil best practices dari pemilu di sana juga. Nah, ini kalau ada yang mau follow-followan di Instagram, monggo username saya Valdrino, yang belakang. Sekalian cari followers, ya kan. Nah, ini sebelum masuk ke konten, saya mau bagikan dulu tiga pilar ya, tiga pilar fokus dari Facebook selama dua tahun terakhir. Yang pertama adalah kita ingin mendukung bisnis dan ekonomi, jadi UMKM, kita terus marahkan program-program UMKM di seluruh Indonesia, kita juga memberdayakan individu dan komunitas, banyak sekali komunitas-komunitas memakai Facebook group, komunitas ini banyak macamnya di Indonesia. Kemarin ada satu cerita yang unik, itu ada komunitas drone di Papua, di Jayapura, di mana mereka kerjasama dengan Pempro setempat untuk mengambil foto-foto yang cantik sekali dari Jayapura, yang tidak pernah bisa di, dari sudut yang unik, dari sudut drone. Nah, ini komunitas yang berasal dari Facebook. Nah, tapi yang ketiga, mendukung pemerintahan digital yang efektif. Ini juga merangkap sebenarnya. Jadi, tahun lalu, CEO dan founder Facebook, Mark Zuckerberg, itu menjelaskan kepada kami bahwa prioritas perusahaan ke depannya akan ada empat. Nah, salah satunya dari empat pilar ini, selain yang ada privasi, ada interop, integrasi antara aplikasi, Nah, pilar salah satunya adalah pilar pemilu. Bagaimana kita mendukung kegiatan demokrasi di seluruh dunia dan memastikan kalau ada aktivitas kampanye, aktivitas politik yang terjadi di atas platform kami, kami bisa membantu penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi publik, juga meningkatkan kepercayaan, tapi juga membantu para kandidat. Bagaimana mereka bisa mengaplifikasi kampanye-kampanye yang positif di atas platform kami, dan mereka mengerti bagaimana pelanggaran kampanye itu bisa terjadi di atas platformnya Facebook. Nah, ini sebelum masuk ke substansi, saya juga ingin mensosialisasikan program ini. Ini adalah program yang baru saja kita rilis dua minggu lalu, diserahkan secara resmi kepada KPURI dan Bawaslu RI. Mungkin teman-teman Bawaslu ada yang ikut di eventnya, waktu itu Zoom-nya penuh sampai 500 orang dari seluruh KPU dan seluruh Bawaslu juga di seluruh Indonesia. Nah, kami menyerahkan rekomendasi kebijakan mengenai regulasi pemilu dan pilkada di Indonesia. Tentunya terkait kampanye politik di media sosial, sesuai dengan ranahnya Facebook. Nah, rekomendasi kebijakan ini dilakukan bersama Universitas Gajah Mada. Jadi, mereka yang melakukan analisa. Untuk rekomendasi fullnya, Bapak-Ibu bisa akses di ugm.id garis miring kajian polrek. Ada di bawah linknya. Tapi pada dasarnya yang kami serahkan kepada KPURI adalah kalau bisa dilakukan revisi atau penguatan regulasi media sosial, baik melalui per KPU maupun per Bawaslu, khususnya menyambut pilkada 2020. Nah, kemarin di pemilu 2019 ada pembatasan 10 akun atau pendaftaran 10 akun resmi ke KPURI. Nah, itu kami minta dijelaskan kembali kenapa harus 10 akun, dan kalau di luar 10 akun itu menjadi tanggung jawab siapa. Lalu juga digunakan terminologi seperti penutupan akun. Nah, tadi Pak Idam cerita menggunakan Facebook 15 tahun. Nah, ada rekan-rekan kita, partai politik dan politisi, menggunakan Facebook juga sudah hampir 15 tahun. Fanpage-nya sudah digunakan 15 tahun, sudah ada investasi iklan, dan lain-lain. Penutupan akun yang dimaksud ini seperti apa? Karena kalau penutupan akun yang sekarang, yang ada di regulasi sekarang, itu definisinya bisa menjadi menghapus akun, menghapus akun, bukan menutup akun. Jadi ini kita minta dijelaskan. Dan ada tiga poin lain, bagi Bapak Ibu yang mau melihat, mangga di link tersebut, bisa diakses dan di-download. Kami juga minta bantuan, kalau ada yang dirasa, ah ini rekomendasinya kurang cocok, mungkin. Nah, boleh dikasih kritik juga ke tim Facebook. Kalau dirasa cocok, mohon dibantu untuk dikonsiderasi di rapat-rapat KPU maupun bawah seluruh Indonesia. Nah, Facebook sendiri, Bapak Ibu saat ini, sudah meluas sebenarnya. Tadi kalau kita bandingkan dengan 15 tahun lalu, 15 tahun lalu cuma ada Facebook biru, Facebook yang paling tua, paling senior. Nah, sekarang sudah digunakan oleh 2,45 miliar orang di seluruh dunia. Beberapa tahun yang lalu, Facebook mengakuisisi sebuah aplikasi kecil. Masih sekitar 90-100 juta pengguna. Diakuisisi sekarang hampir sudah lebih dari 1 miliar pengguna, yaitu aplikasi Instagram. Nah, terus juga mengakuisisi aplikasi messaging. WhatsApp, 1,5 miliar pengguna di seluruh dunia. Dan yang paling bawah itu adalah Messenger, 1,3 miliar di seluruh dunia. Jadi kalau di total saat ini, setiap bulan yang menggunakan salah satu aplikasi Facebook itu, hampir 3 miliar orang di seluruh dunia. Jadi masalahnya, kita ini masalah baru, Bapak Ibu. Masalahnya adalah kalau kita mau nambah pengguna di platformnya Facebook, siapa yang terkoneksi internet? Nah, karena yang terkoneksi internet sudah habis. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana memperlebar akses internet ke negara-negara yang akses internetnya masih belum baik. Nah, tentunya Facebook tidak beredar di China, bersama dengan aplikasi-aplikasi buatan Amerika Serikat lainnya, itu tidak diperbolehkan beredar di negara China. Jadi itu ada 1,2 miliar atau 1,5 miliar yang tidak tersentuh. Nah, dari pengguna yang begitu besar, ini bukan risetnya Facebook, ini risetnya We Are Social, sebuah institusi riset di Singapura. Setiap tahun mengeluarkan riset sosial media. Dari pengguna tadi yang begitu besar, ternyata begitu dicek, 99% pengguna itu nonton online video. Jadi video online. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau cari, ah gimana ya supaya konten saya bagus, banyak yang nge-like, banyak yang komen, salah satunya bisa konsiderasi aset itu dirubah menjadi video online. Sekarang juga ada aset-aset baru, seperti misalnya podcast. Podcast ini ngetrend banget di kalangan milenial. Podcast rekaman suara, kayak kita ngedengerin radio, ngetrend banget di kalangan milenial, bisa dicoba juga. Diskusi pembelkada, atau apa nanti kontennya bisa dicoba juga. Nah, kalau dari sisi penggunaan, saat ini penggunaan sosial media di Indonesia sangat tinggi. Sangat tinggi. Satu hari bisa mencapai 3 jam 26 menit. Nah, ini kalau perbandingan, Instagram di global, di level global, itu digunakan hanya sekitar 26 menit, Bapak Ibu. Nah, kita 26 menit dikali berapa tuh? Dikali 6, dikali 7. Jadi, 3 setengah jam. Jadi, ini sosial media memang salah satu platform yang paling sering digunakan di Indonesia. Apa yang paling sering digunakan? Yang tiganya, geser-geseran aja. YouTube, Facebook, Instagram. Kalau WhatsApp itu kan messaging. Tapi, WhatsApp ini makin tinggi lagi penggunaannya, terutama setelah pandemi COVID. Makin banyak orang yang membutuhkan WhatsApp. Nah, dari, kalau dari sisi pemerintahan dan kepala negara, ini di Facebook 97% dari semua pemerintahan di dunia yang terdaftar di PBB, itu memiliki eksistensi resmi di Facebook. Itu ada 109 kepala negara, ada 86 perdana menteri, 72 menteri luar negeri. Saya juga ingin bagikan, ini ada data baru, karena datanya sangat baru, jadi saya belum sempat meminta translasi ke bahasa Indonesia. Tapi pada dasarnya, data ini menunjukkan bagaimana sih tren penggunaan khususnya sosial media di masa COVID-19. Jadi, di masa COVID-19, ini mungkin akan berlangsung agak lama. Bapak-Ibu, mungkin sampai akhir tahun kita masih harus berurusan dengan COVID-19 ini. Jadi, ini tren yang sangat penting. Nah, trennya apa? Trennya itu, setelah disurvey di seluruh dunia, itu ada negaranya di bawah, setelah disurvey oleh Facebook, ternyata 70% partisipan survei itu mengalokasikan waktu lebih banyak untuk bermain dengan smartphone. Jadi, menggunakan handphone, 100% itu lebih banyak selama masa pandemi COVID. Baca berita, 67% lebih banyak. Pesan-pesan, messaging, menggunakan WhatsApp, dan yang lain-lain, 45% lebih tinggi juga. Tapi yang paling penting juga adalah more time on social media. Jadi, 45% dari responden bilang karena COVID-19, lebih banyak lagi menghabiskan waktu di social media. Nah, apa sih yang dilakukan di social media? Salah satunya adalah, yang pertama ada dua, yang pertama itu video group calls. Kayak kita sekarang nih, lagi webinar, ini bisa dikategorikan sebagai group call skala besar. karena partisipannya lebih dari 30-40 orang. Tapi ini ada kenaikan hampir 70% dari video group call. Nah, yang kedua adalah siaran langsung, Bapak-Ibu. Nah, ini yang mungkin saya ingin rekomendasikan. Apakah bisa KPU di Jabar, juga teman-teman bawah, dalam konteks Pilkada 2020 memanfaatkan tren siaran langsung. siaran langsung melalui Facebook, melalui Instagram, ataupun melalui platform lain. Karena dalam satu kegiatan, itu bisa siaran langsung di beberapa platform. Apa sih yang bisa dimasukkan di siaran langsung? Nah, yang pertama ini, globally, 3 dari 4, di tingkat dunia, 3 dari 4 itu, tertarik untuk melihat siaran langsung, atau menonton siaran langsung, dari kegiatan yang di-cancel. Yang di-cancel, atau ditunda post-vote. Jadi, kalau Bapak-Ibu punya kegiatan yang di-cancel atau ditunda, nah, bisa jadi aset masuk siaran langsung. Selain itu, bisa juga untuk mempromosikan sentimen positif dan confidence. Confidence, apa ya, mengembalikan kepercayaan diri dari followers. Karena banyak sekali followers-followers di Facebook, di Instagram, ini, apapun institusinya, banyak yang merasakan situasi yang kurang baik selama COVID-19. Apakah mereka frustasi dengan keadaan, mereka lelah, ya kan, bekerja lebih banyak, dan lain-lain. Jadi, KPU, sebagai penyelenggara Pekadu 2020, juga Bawaslu, bisa ikut dalam menyebarkan sentimen positif, dan membantu menyebarkan pesan-pesan yang mengembalikan kepercayaan diri masyarakat. Contoh, display that you care, ya kan, tunjukkan bahwa KPU juga peduli terhadap pandemi COVID-19, dan bagaimana keadaan masyarakat. Terus, yang paling penting juga, yang nomor satu adalah, highlight how your organization is stepping up to take precautions. Yang berarti, bagaimana institusi Bapak-Ibu dalam hal ini, baik KPU maupun Bawasu, itu menaikkan effort, menaikkan usaha-usaha untuk menjaga dari pandemi COVID-19. Nah, menjaganya menjaga apa? Tentunya menjaga penyelenggaraan Pekadu 2020. Kemarin ngobrol dengan KPU RI, memang ternyata salah satu yang paling apa ya, yang paling menjadi kekhawatiran pemilih, itu adalah keselamatan mereka saat akan nanti berpartisipasi dalam pilkada. Jadi, kalau ada langkah-langkah yang Bapak-Ibu akan lakukan, misalnya sebelum masuk TPS, ada tempat cuci tangan dan lain-lain, itu harus disebarkan melalui sosial media. Ini adalah pesan-pesan yang paling mengena di sosial media saat ini. Jadi, mungkin yang tren terbaru, yang saya baru ambil slide-nya dari tim global beberapa minggu lalu itu, nah sekarang kita masuk ke konten atau penggunaan Facebook. Penggunaan Facebook, Bapak-Ibu, tentunya bagi yang sudah familiar, itu ada dua, ada produk profil, ada produk halaman. Profil ini adalah yang kita gunakan sehari-hari. yang bisa berteman dengan 5.000 orang, terus juga kita gunakan dengan nama kita, nama asli. Institusi, Bapak-Ibu, tidak bisa menggunakan profil. Kalau institusi menggunakan profil, masuk ke sistem, jatuhnya jadi akun palsu, nanti dihapus. Jadi, kalau Bapak-Ibu masih ada nih yang KPU, mana ya, KPU Bogor mungkin ya, saya orang Bogor gitu. KPU Bogor, misalnya, masih menggunakan profil namanya KPU Bogor. harus segera beralih ke halaman. Halaman ditujukan untuk institusi, bukan terbatas untuk individu. Membuat halaman gampang sekali, dari masuk ke login profil Facebook, biasanya di kanan sudah ada membuat halaman, atau di beberapa perangkat, itu bisa ada di kiri membuat halaman. jadi kalau misalnya Bapak-Ibu masih ada yang menggunakan profil, kami merekomendasikan untuk segera ganti ke halaman, atau Facebook fanpage. Nah, keuntungan mengganti ke halaman ada banyak sekali. Yang pertama, memiliki jumlah pengikut dan yang tidak terbatas. Tadi, Pak Idam Singgung di Jawa Barat, hampir 34 juta pemilih. Sehingga kalau misalnya satu KPU hanya bisa 5.000 orang, itu pasti tidak akan cukup. Pasti satu KPU butuh minimal 10-15.000 followers. Nah, itu bisa dicapai melalui halaman. Halaman juga memberikan Bapak-Ibu insight. Insight ini adalah kinerja, laporan kinerja. Kalau ada strategi konten yang Bapak-Ibu jalankan, misalkan tadi konten persiapan pilkada dalam pandemi COVID-19. Nah, itu nanti setelah satu minggu, dua minggu, Bapak-Ibu bisa evaluasi sebenarnya strategi konten ini bekerja dengan baik atau tidak. Atau jangan-jangan strategi konten ini dan komen hanya satu atau dua. Itu pun rekan kerja. Kita tidak mau kita publikasi konten yang like cuma rekan kerja kita. Nah, ada insight untuk mengevaluasi. Halaman juga memungkinkan Bapak-Ibu untuk mengundang beberapa orang untuk mengelola halaman. Nah, biasanya kalau pakai profil, kalau ada timnya nih di KPU mana, ada timnya, itu username sama passwordnya dibagi-bagi ke satu tim, di oper-oper. Nah, itu keamanannya sangat-sangat rendah. Dan ini saya mohon sekali keamanan akun Bapak-Ibu selaku KPU dan Bawaslu di Jawa Barat itu benar-benar harus terjaga. apalagi nanti menjelang Pilkada 2020, semakin banyak yang akan menanyakan tentang Pilkada, semakin tinggi interaksinya, semakin mudah untuk ditarget oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kalau bisa, segera pindah ke halaman, juga segera menambahkan jumlah orang untuk mengelola halaman Bapak-Ibu semua. Dan yang terakhir, semua kegiatan hacking berawal dari password yang lemah. Jadi, password Bapak-Ibu harus kuat. Jangan sampai menggunakan password KPU Indonesia atau Indonesia 1945. Nah, jangan. Apalagi misalnya tagline-tagline sosialisasi KPU dijadikan password. Itu mudah sekali ditebak. Jangan sampai menggunakan yang seperti itu. Nah, bagaimana konten Bapak-Ibu? Lalu, kalau tadi yang penting ini sudah menggunakan halaman. Sudah menggunakan halaman, halamannya sudah aman dengan password yang bagus, yang kuat. Lalu, baru kita bisa beralih bagaimana supaya postingan itu sukses. Kita menggunakan sosial media khususnya untuk konteks Pilkada 2020 pasti pengen postingan kita sukses, disukai banyak orang. Facebook, Bapak-Ibu, dalam melihat postingan ada yang dinamakan sinyal. sinyal menunjukkan bahwa beberapa postingan itu akan keluar di profil saya, profil kita. Jadi, kalau Bapak-Ibu memiliki sinyal yang kuat, biasanya postingan Bapak-Ibu akan lebih cepat viral. Mungkin mudahnya. Nah, sinyal-sinyalnya ini ada apa saja? Ada ratusan, Bapak-Ibu, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Di sini saya ada tiga sinyal yang Bapak-Ibu bisa langsung kontrol, bisa langsung dipraktekan. Tiga sinyal ini sangat penting supaya konten Bapak-Ibu itu cepat menyebar. Yang pertama, sinyal yang paling utama, yang paling utama adalah frekuensi postingan dari penerbit. Ini alias konsistensi. Jadi, Facebook itu di algoritmanya melihat konsistensi posting Bapak-Ibu. Contoh, KPU Jabar posting hari Senin, saya melihat postingan KPU Jabar, saya menyukai like. Hari Selasa, KPU Jabar kembali posting. Saya menyukai kembali, di like lagi. Nah, di algoritma, direkam, oh ternyata Rino menyukai postingan dari KPU Jabar. Nah, karena KPU Jabar konsisten postingnya, hari Rabu kalau posting lagi, biasanya konten dari KPU Jabar langsung akan didorong ke profil saya, supaya saya melihat lagi. Karena asumsinya Senin Selasa melihat dan menyukai. Jadi, kalau konsisten, hari Rabu posting lagi, langsung dikasih lihat lagi. Kalau tidak konsisten, hari Senin posting, hari Selasa posting, disukai. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tidak posting. Akhirnya sinyal kembali ke nol. Akhirnya sinyal kembali ke nol, dan yang ada nanti Bapak-Ibu saat posting, interaksinya tidak banyak. Makanya banyak yang menanyakan ke saya, Mas, saya sudah tidak pakai halaman ini 6 bulan. Kenapa pas posting kok yang interaksinya hanya 1-2? Karena itu, karena konsistensinya sudah jauh dan sudah dekat dengan titik nol. Jadi, konsistensi itu sangat-sangat penting. Mungkin dari Bapak-Ibu ada yang menanyakan, Mas, tapi saya belum punya bahan konten untuk setiap hari. Kalau setiap hari 1, rasanya susah, karena kegiatan belum sebanyak itu. Mungkin nanti kalau sudah bulan November baru banyak. Nah, nggak apa-apa. Misalnya Bapak-Ibu punya setiap minggu atau minggu ini nih, punya 3 bahan postingan. Kesalahan yang sering kita buat adalah 3 bahan postingan ini, kita posting semuanya hari Senin. Jadi, pagi, siang, malam, hari Senin semua. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu, akhirnya tidak punya bahan postingan. Untuk menjaga konsistensi, lebih baik kalau ada punya 3 postingan, diposting 2 hari sekali. Minimal konsisten, 2 hari sekali tetap posting. Jadi, nggak apa-apa. Apa namanya, tidak posting harian, karena belum ada jumlah konten yang memadai, tapi yang penting konsisten. kalau cuma punya 2 konten satu minggu, gimana mas? Ya, 3 hari sekali. Yang penting konsisten. Kalau cuma punya 1 konten 1 minggu, cari 1 konten lagi. Jadi, pasti masih ada konten yang bisa Bapak-Ibu posting. Misalnya tadi, KPU RI, Bawasul RI posting. Nah, itu jadi satu bahan postingan. Bapak-Ibu pasti bisa nge-repost, misalkan. Minimal nge-repost. Jadi, itu sinyal yang pertama tadi konsistensi. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah interaksi. Kita mau komen, mau postingan yang baik, harus di-comment, harus di-like, harus di-share. Jadi, kalau bikin konten, harus yang menarik perhatian penonton atau perhatian followers kita. Gimana caranya nanti bikin konten yang menarik? Nanti habis ini kita bahas. Yang ketiga, Bapak-Ibu adalah jenis. jenis postingan. Kenapa jenis postingan penting? Karena algoritma Facebook itu, Bapak-Ibu, diatur sedemikian rupa untuk mendorong jenis postingan yang spesifik. Nah, jenis postingan yang saat ini, ini bisa ber, ini 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi bisa berganti, tapi saat ini jenis postingan yang berada di peringkat, kaget, yang berada di peringkat 1 di algoritma Facebook adalah siaran langsung. Jadi, kalau Bapak-Ibu melakukan video siaran langsung, itu melalui algoritma Facebook langsung akan didorong ke banyak pengguna secara otomatis. Karena algoritmanya Facebook itu mendukung siaran langsung. Yang kedua, di bawah siaran langsung itu adalah video. Video biasa, video yang direkam. Jadi, kalau Bapak-Ibu memiliki beberapa foto, coba dibikin jadi slideshow, coba dibikin jadi video, supaya masuknya di algoritma Facebook sebagai video. Yang ketiga, ya tentu foto. Jadi, di bawah video masih ada foto. Yang keempat itu tulisan, teks. Jadi, teks juga masih boleh dipakai untuk posting asal jangan terlalu panjang. Zaman sekarang, posting teks yang terlalu panjang biasanya tidak menarik minat masyarakat lagi. Yang kelima, paling bawah, paling bawah, itu adalah kalau posting link. Link website tanpa penjelasan, tanpa gambar, tanpa apa-apa, pokoknya linknya aja. Nah, itu paling bawah. Jadi, kalau Bapak-Ibu masih ada yang suka posting link doang, karena link aja itu brand, linknya aja tanpa penjelasan, itu pasti penyebarannya di Facebook biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang baik. Jadi, tadi algoritmanya Facebook, jenis postingan yang didukung, yang di atas, siaran langsung, video, foto, teks, baru di paling bawah, link. Nah, sinyal ini, Bapak-Ibu, tiga sinyal ini bisa Bapak-Ibu langsung praktekkan. Jadi, kalau nanti ada yang mau bertanya, mas, saya pengen naikin followers, praktekkan tiga sinyal ini. Mudah-mudahan, dengan waktu yang tidak terlalu lama, jumlah interaksi di akun Bapak-Ibu akan menanjak. Nah, tadi terus saya beralih ke poin nomor dua tentang interaksi. Bagaimana membuat konten yang interaksinya bagus? Konten yang berhasil adalah konten yang interaktif. Interaktif, itu artinya menyenangkan, tapi juga substansial, tapi juga personal gitu, nggak terlalu di-setting, Bapak-Ibu. Sekarang itu banyak konten kita setting gitu ya, kita tambah-tambahkan burung Garuda, kita tambah-tambahkan gambar apa, sampai akhirnya kontennya itu jadi berisik gitu, gambarnya itu kita melihat nggak nyaman. Jadi, kalau memang konten itu alami, natural, diposting aja sesuai dengan konten tersebut, personal, otentik. Nah, ini ada contoh yang saya suka dari Partai Buruh Selandia Baru, yang di kanan layar, itu memakai foto-foto yang autentik, tapi juga tulisannya besar-besar, tapi dijadikan video. Ini foto banyak, dijadikan video, dikasih tulisan. Ini ideal banget, Bapak-Ibu, untuk mendapatkan interaksi. Itu di bawahnya ada interaksinya sekitar 50 ribu. Terus, contoh favorit saya di setiap presentasi, nah ini Bapak-Bapak kepolisian negara bagian Queensland, Australia, yang menggoreng telur di atas kap mesin untuk menyampaikan pesan bahwa pada hari tersebut cuaca itu sangat-sangat panas dan dianjurkan tidak keluar rumah. Jadi, akhirnya, daripada cuma bikin teks, Bapak-Bapak kepolisian Queensland ini menggoreng telur di atas kap mesin. Itu kalau lihat di bawahnya ada angka jumlah penonton itu sampai 3,5 juta. 3,5 juta kalau dibandingkan dengan penduduk Australia itu sekitar berapa itu? 20 persen, 15-20 persen. Jadi, tinggi sekali. Nah, jadi kalau mau konten Bapak-Ibu berhasil, yang pertama harus interaktif. Yang kedua, harus tepat waktu. Tepat waktu ini dalam artian Bapak-Ibu itu mendiskusikan topik-topik hangat, break the news. Kalau ada berita-berita pilkada 2020, jangan sampai keduluan sama media. Media udah posting, udah bikin press release, bikin semuanya, lalu penyelenggara sendiri baru posting. Kalau bisa, Bapak-Ibu duluan yang posting. Supaya beritanya benar-benar masih panas, datang dari penyelenggara langsung. Tentunya ini berita-berita yang bisa diposting oleh KPU dan Bapak Waslu sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi juga, jika Bapak-Ibu mau melakukan breaking news, formatnya itu bisa dibuat macam-macam. Kayak ini yang di atas formatnya UN Volunteers. Itu interview satu lawan satu. Boleh. Terus yang FDP NRW itu adalah partai politik di Jerman. Brosur terbarunya atau manifesto terbarunya diposting dengan format kamera 360. Boleh juga. Itu jauh lebih menarik. dan pengaplikasiannya sangat mudah. Kalau ada poster, tinggal di-shoot pakai kamera 360 melalui handphone, langsung jadinya seperti yang di layar. Jadi bisa diputer-puter. Itu sangat menarik. Jadi Bapak-Ibu juga harus sedikit berani bermain dengan media-media baru. Kayak kamera 3D, kamera 360. Itu bisa menarik perhatian. Kenapa bermain dengan media-media baru ini penting Bapak-Ibu? Karena saat ini kita mengalami masalah ini. Nah, ini adalah masalah yang sangat berat bagi para konten kreator atau selebgram di sosial media. Kenapa? Karena jumlah konten yang dibuat, konten created yang garis hijau, itu terus menambah. Jadi jumlah konten yang dibuat di sosial media itu terus menerus naik. Sementara kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi konten itu ada di garis putih alias stagnan bahkan cenderung menurun. Di Facebook dan Instagram saja, setiap hari, setiap hari ya Bapak-Ibu ya, bukan setiap bulan atau setiap tahun, setiap hari menerima sekitar 1 miliar konten video dan foto saja. Jadi video dan fotonya saja 1 miliar konten. Nah, untuk itu Bapak-Ibu harus bisa menggunakan media-media tadi, kamera 360, siaran langsung, supaya konten itu naik sedikit berbeda dengan konten-konten lain yang dilihat. Berarti ini KPU Jabar bersaing secara langsung dengan konten-konten yang ada di Facebook, baik dari misalnya Pak Presiden Jokowi, dari klub-klub sepak bola terkenal, dari unicorns, e-commerce, platform e-commerce dan lain-lain. Yang sangat kreatif dalam menggunakan Facebook dan Instagram. Oleh karenanya KPU dan Bawaslu harus mulai juga berinovasi dengan media-media yang ada di platform Facebook, Instagram, maupun platform lainnya. Platform lain juga menyediakan aplikasi-aplikasi baru itu harus terus di eksplorasi, dicoba. Nah, intinya ketika membuat konten di Facebook, itu ada beberapa rangkuman. Yang pertama, rangkuman yang paling penting adalah bagaimana kita memicu percakapan. Tadi sempat disinggung Pak Ketua di awal harus membalas komen. Nah, itu udah tepat sekali. Kita komen itu nggak boleh di, nggak boleh di, apa namanya, diacukan gitu ya, tidak dibalas sama sekali. Kadang-kadang ada yang nanya, Mas, tapi komennya isinya bulian semua. Kalau komennya isinya bulian semua, dipilih aja salah satu atau salah dua yang memang ada substansinya, lalu dibalas. Kenapa kalau ini dibalas penting, karena kalau Bapak-Ibu habis balas, komennya naik ke paling atas. Jadi ketika masyarakat membuka kolom komentar, itu ngeliatnya komentar yang sudah dibalas dengan baik oleh tim KPU dan Bawaslu di Jabat. Micu percakapan sangat penting, nomor satu dari strategi sosial media. Nah, yang kedua adalah cerita yang menarik. Jangan kita harus tahu sebenarnya pemirsa kita ini seperti apa. Kita terhubung dengan mereka secara emosional juga. Jadi bukan sekedar ah, yang mau pilkada, yuk, posting poster gede-gede 9 Desember 2020. Tapi kebutuhan rakyat Jabat seperti apa? Apa sih kekhawatiran mereka? Misalnya dari sisi kesehatan. Bagaimana supaya KPU dan Bawaslu menjawab kebutuhan mereka di masyarakat kita di Jabat. itu juga perlu Bapak-Ibu supaya ketika saya atau teman-teman yang lain yang akan memilih di Jabat, saya juga akan milih nanti, eh, nggak milih ya tahun ini, apa namanya, ketika nanti mau memilih, kita tahu bahwa oke, saya mau follow akun KPU Bawaslu Jabat, karena saya senang dengan informasi yang dibagikan. Jadi ada value-nya, ada nilai tambahnya ketika kita memfollow akun KPU dan Bawaslu Jabar. Jangan sampai isinya foto rapat semua. Nah, kemarin kementerian, salah satu kementerian di Jakarta, ada yang sempat saya berikan rekomendasi. Bapak, Ibu, ini ketika membuka foto Instagram, eh, membuka akun Instagram, ada 10 foto rapat, ya, 10 foto rapat yang masyarakat tidak akan bisa membedakan, itu rapat tentang apa orangnya yang ada di situ siapa juga masyarakat rasanya tidak terlalu peduli. gitu, jadi harus konten-konten yang masuk ke sosial media itu sesuai dengan preferensi masyarakat di sosial media. Nah, yang terakhir, bangun komunitas yang kuat, gitu, bangun komunitas yang kuat dengan cara tadi berinteraksi dengan komen, terus juga kalau ada konten-konten yang bagus di-repost oleh KPU, oleh Bawaslu, gitu ya. jadi ketika nanti Bapak Ibu mengalami bully, mengalami kritik, nah ini ada juga pendukungnya, pendukung militannya KPU Bawaslu itu ada juga, gitu. Tadi disinggung Pak Ketua juga di depan, instasi KPU RI mengalami musibah, itu tahun lalu, apa tahun ini, saya lupa tahun ini, ya. Itu bagaimana supaya ketika melakukan klarifikasi ada juga pendukungnya, supaya klarifikasinya itu cepat tersebar, kalau dirangkum tiga ini sebenarnya intinya adalah more social less media. Itu kan namanya social media, jadi kita harus utamakan sisi sosialnya dulu, baru sisi medianya. Artinya gimana? Sisi sosialnya itu adalah cerita-cerita yang relevan sama pengguna social media. Medianya itu nomor dua. Media itu pilih jenis font, pilih warna, pilih video atau foto, dan lain-lain, itu nomor dua. Yang penting ceritanya dulu kuat, kontennya dulu kuat, jadi Bapak Ibu nanti ketika membagikan konten itu cepat menyebarnya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kira-kira itu kalau untuk Facebook. Ini saya lanjut ke Instagram. Instagram nggak seribat Facebook. Instagram untungnya tidak seribat Facebook. Intinya kalau di Instagram kita harus membagikan hal-hal yang tidak terduga. Jadi kalau di Facebook ada foto rapat resmi, foto rapat resminya jangan masuk ke Instagram. Di Instagram foto rapat yang tidak resmi. Jadi misalnya siapa lagi menulis notulensi, ini kayak contoh di layar nih, at United Nations, PBB. Foto-fotonya itu dari foto-foto rapat, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini ada yang hitam putih, ada peserta rapat yang lagi berpikir. Nah, jadi harus bermain dari sudut pandang foto kalau di Instagram. Jadi jangan kesalahan yang paling utama adalah bikin postingan di Facebook, diposting juga di Instagram, lalu diposting juga di media lainnya. Media lain. Tadi sempat disinggung teman-teman di Twitter. Twitter juga kalau ada di sini pasti setuju sama saya bahwa karakteristik kedua platform atau ketiga platform ini jauh berbeda satu dari yang lainnya. Jadi Instagram harus sendiri, Facebook harus sendiri, Twitter, dan platform-platform lainnya juga harus sendiri. Instagram ada dua Bapak-Ibu produknya. Kalau tadi Facebook ada profil dan halaman, sekali lagi yang belum ganti ke halaman, ganti dulu ke halaman nanti di sini. Kalau Instagram untuk posting ada beranda atau feed yang biasa kita naik turun itu namanya feed atau ada stories. Mudah-mudahan di sini sudah pada katam semua dengan stories. Stories ini salah satu paling lakunya di Indonesia. Di Indonesia katanya orang kalau lagi masuk ke restoran pasti pegang handphone di tangan kanan. Karena harus stories. Pas masuk ke restoran pegang stories, pas cuci tangan pegang stories, pas makan juga satu tangan karena satu tangan lagi megang stories katanya. Itu segitu intensnya penggunaan stories di Indonesia. Jadi kalau stories, foto atau video yang dibagikan akan muncul hanya selama 24 jam. jadi 24 jam dihapus. Cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk kegiatan belakang layar. Jadi kalau ada event, eventnya 2 jam, Bapak-Ibu tidak perlu live di stories 2 jam. Capek megangin handphonenya. Nah, kenapa juga biasanya orang tidak akan nonton 2 jam. Nanti saya jelaskan di akhir kenapa. Jadi gimana kalau misalnya ada event? Contoh, event paling sering di upload di Instagram stories oleh rekan-rekan pemerintahan di Indonesia adalah event apel pagi. Apel pagi. Katanya selalu harus di upload di stories. Nah, apel pagi ini Bapak-Ibu bisa sampai 1,5 jam. Kalau saya boleh rekomendasi, mungkin yang di upload di stories itu mungkin 5 menit pertama, lalu 5 menit di tengah, dan 5 menit di akhir. Itu sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Jadi tidak perlu semuanya di upload ke stories. Nah, ini ada satu contoh dari Parlemen Uni Eropa. Jadi contohnya adalah keseluruhan akun Instagram. Saya ambil contoh ini karena keseluruhan akun Instagram Parlemen Uni Eropa ini sudah sangat baik. Yang pertama, dari sisi profile picture, dari gambar, gambar profilnya itu sudah menunjukkan nama institusi. Jadi, kita masih sering menemukan institusi contoh, KPU Jabar, profile picture-nya bukan logo KPU Jabar, tapi mungkin malah gedung kantor. Nah, lebih baik menggunakan logo dan nama yang jelas. Logo dan nama yang jelas lebih mudah untuk orang akhirnya bisa follow. Yang kedua, namanya. Namanya itu jelas, European Parliament. Jadi orang begitu cari, langsung masuknya ke akun tersebut. jadi nama kalau bisa jangan terlalu dimacem-macemin Bapak Ibu dengan apa namanya, dengan singkatan-singkatan, kalau bisa sesimpel mungkin. Nah, yang ketiga, yang bagus adalah kalau Bapak Ibu lihat yang bulat-bulat di bawah nama, itu adalah highlights. Nah, highlights-nya juga diatur. Highlights ini adalah kumpulan dari Instagram Stories. Nanti kalau Bapak Ibu buka akun Instagram, masuk ke profile Bapak Ibu itu ada mengatur highlights yang bisa di bawah nama tersebut. Jadi dari info dasar, ini sangat baik. Lalu dari postingan, ini saya ambil sembilan postingan terakhir pada waktu itu. Kalau kita lihat sembilan postingan terakhir European Parliament, itu sangat beragam, variatif, tidak membosankan. Jadi ada tentang plastik, ada tentang program-programnya mereka juga. Jadi selalu ada variasinya. Kalau bisa Bapak Ibu saat menggunakan Instagram juga penuh dengan variasi. Kalau ada pengumuman event, boleh, tapi kegiatan-kegiatan yang lain juga coba diangkat. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif, yang baru-baru, coba lebih banyak diangkat di media sosial. Nah, menggunakan story, Bapak Ibu, pasti yang menggunakan story sudah sering melihat macam-macam alat kreatif yang ada di story. Ini juga Bapak Ibu harus gunakan. Ketika nanti membuat aset stories, gunakan alat-alat kreatif ini. Kemarin di sesi KPU Jateng, Jateng ada pertanyaan bagus. Mas, gimana saya mau menambah followers, kok nggak bisa-bisa? Padahal udah pakai stories. Nah, salah satu yang bisa dilakukan dan cara gratis adalah saling mention. Saling mention antara institusi KPU satu dengan yang lainnya. Kalau bisa, saling mention dengan KPU Provinsi. Kalau bisa juga, saling mention dengan KPU RI. Jadi, saling mention itu membantu interaksi juga. Jadi, saat upload story, saling mention satu sama lain. Lalu, di layar Bapak Ibu, di tengah ada yang namanya question sticker atau sticker pertanyaan. Nah, itu alat kreatif salah satu yang paling tinggi interaksinya. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menambah interaksi, gunakan question sticker atau sticker pertanyaan. Ini, kalau saya nggak salah, menurut data terakhir, question sticker itu dapat menambah interaksi hampir 20%. Secara gratis, hampir 20% untuk Bapak Ibu memviralkan konten di Instagram. Nah, lalu ini mudah-mudahan masih ada waktunya ini yang terakhir saya mau bahas adalah trend mobile. Trend mobile atau trend handphone. Kenapa trend handphone ini sangat penting, Bapak Ibu? Karena trend handphone ini mengubah cara kita mengkonsumsi media atau mengkonsumsi informasi khususnya di media sosial. Jadi, ada tiga sebenarnya perubahan yang disebabkan oleh trend mobile ini atau trend handphone. Yang pertama nah ini. Yang pertama adalah mobile behavior is non-linear. Jadi, perilaku mobile itu tidak linear, tidak garis lurus. Garis lurus itu maksudnya apa? Kalau kita ingat 15 sampai 20 tahun yang lalu, sampai hari ini bahkan ayah saya itu kalau mengkonsumsi informasi biasanya jam 7 pagi selalu baca koran. Jadi, jam 7 pagi sudah jam beliau untuk baca koran. Nah, sementara di generasi saya, hal seperti itu sudah tidak berlaku lagi, Bapak Ibu. Karena bisa dilihat di grafik yang di layar, jam 6 pagi kita bangun dari tempat tidur, yang pertama kali kita lihat adalah Instagram. jam 12 malam sebelum kita tidur, yang terakhir kita lihat adalah Instagram juga atau Facebook atau media sosial yang lain. Nah, sepanjang hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam kita mengkonsumsi informasi. Tadi kalau kita bandingkan dengan data di Facebook dan Instagram hampir 1 miliar konten dibagikan perharinya. Ini tentu menjadi kebiasaan yang unik gitu ya. Kita harus beradaptasi dengan konten-konten di sosial media. Artinya untuk teman-teman di KPU dan Bawaslu apa? Artinya adalah harus memilih jam-jam yang ideal untuk membagikan informasi. Jadi kalau mau posting jangan jamnya acak. Apa namanya? Postingan sudah siap jam 6 pagi ah posting aja deh. Jangan seperti itu. Karena sayang nanti aset yang Bapak-Ibu buat akhirnya percuma. Tidak banyak interaksinya. Karena apa? Misalnya konten terkait pilkada. Kalau kita cek apa cocoknya konten pilkada itu di posting misalnya jam 6 pagi atau jam setengah 7 pagi. Saya punya tebakan kayaknya nggak cocok. Mungkin lebih cocoknya di jam-jam makan siang. Makan siang orang banyak membaca berita. Mungkin konten-konten terkait terkadang bisa masuk di jam makan siang. Jadi yang pertama trend mobile merubah perilaku konsumsi informasi. Pastikan kita posting di jam-jam yang sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Yang kedua yang kedua orang-orang mengkonsumsi konten itu lebih cepat di perangkat mobile atau perangkat handphone. Jadi kalau dibandingkan dengan laptop orang-orang itu lebih cepat sekitar 41% jika menggunakan perangkat mobile. artinya apa? Artinya Bapak Ibu tidak bisa konten itu terlalu bertele-tele. Konten itu terlalu ramai. Tadi kita sudah bahas kalau bisa se-authentic mungkin, se-porsional mungkin. Jadi konten jangan terlalu ramai. Kalau membuat infografis juga kalau bisa tidak menyampaikan lebih dari tiga poin. Kadang-kadang kita buat infografis ada 10 poin yang ingin disampaikan. masyarakat kita tidak punya atensi sebanyak itu sebenarnya di social media. Jadi mencoba untuk simplifikasi konten-konten yang kita akan bagikan. Nah hubungannya dengan yang terakhir. Kalau kita lihat grafik ini, ini adalah grafik tradisional TVC atau iklan televisi. Dulu kalau kita ingat iklan televisi biasanya grafiknya menit kelima itu belum ada produknya, menit 15 belum ada produknya, baru produknya tiba-tiba keluar di akhir. Nah itu biasanya format iklan televisi. Di social media khususnya Facebook dan Instagram, format ini sudah tidak bisa dipakai lagi Bapak Ibu. Kalau kita membuat video, kita punya aset video, itu ada yang namanya audisi tiga detik. Audisi tiga detik itu artinya adalah tiga detik pertama dari video Bapak Ibu merupakan tiga detik yang paling menentukan. kalau orang nonton video Bapak Ibu selama tiga detik, 65% akan nonton 10 detik. Kalau nonton 10 detik, 45% akan nonton 30 detik. Setelah 30 detik, jumlah penontonnya berturun secara drastis. Jadi kalau bisa, kalau membuat video, pesan utama harus disampaikan dalam 0 sampai 15 detik pertama. Dan tidak perlu membuat video yang terlalu panjang. masih banyak sekali kita lihat video-video yang durasinya sampai 20 menit, 30 menit. Nah itu mungkin bisa di-upload di media lain, bukan untuk sosial media. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah misalkan KPU Provinsi ingin sosialisasi ke KPU KPU Bupaten Kota, silahkan, monggo. Itu adalah kebutuhan internal Bapak Ibu sekalian. Nah, intinya apa? Intinya adalah grafis di sosial media seperti ini. Jadi kebalikan. kalau grafik di TV yang hijau, grafik di sosial media itu yang putih. Jadi atensinya itu dari atas malah cenderung menurun. Kalau di televisi atensinya dari bawah cenderung naik di detik-detik akhir. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu membuat aset sosial media, main message atau pesan utama yang Bapak Ibu ingin sampaikan harus dipindah dari belakang ke depan. Jadi dari depan sudah mengeluarkan pesan utama yang ingin disampaikan. Secepat-cepatnya kalau membuat video malah 3 detik sampai 10 detik pertama itu kalau bisa pesan utama sudah disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang merasa aduh mas kayaknya dari tadi kita ngomongin konten banyak segi sisi sisi-sisi kreatifnya tapi di KPU tempat saya belum ada desainer atau misalnya belum ada komputer untuk desain. Gak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu masih tetap bisa memperbaiki kualitas konten Bapak Ibu. Caranya adalah dengan menggunakan handphone. Bahkan dengan terus meningkatnya tren mobile atau tren perangkat handphone ini kita malah merekomendasikan gak apa-apa kalau bisa membuat kontennya di handphone langsung dibagikan melalui handphone juga sehingga kontennya sudah sesuai dengan format di handphone juga. Jadi dari bingkainya juga sudah vertikal sudah sesuai untuk dilihat di handphone. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki desainer atau aduh mas saya gak pernah bikin infografis dan sebagainya ini kita rekomendasikan ada 10 aplikasi yang kita rekomendasikan tentunya ini aplikasi bukan miliknya Facebook itu ada 2 yang miliknya Facebook yang Ads Manager sama Boomerang Boomerang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering pakai tapi ini ada 8 aplikasi lain yang bukan punya Facebook kita rekomendasikan ini bisa di download secara gratis di Android Store maupun di Apple Store kalau Bapak Ibu tidak memiliki desainer untuk video misalkan bisa menggunakan video shop itu bisa apa namanya memotong video bisa nambahkan teks ke video bisa nambah efek suara ke video semuanya secara gratis kalau misalnya mau edit-edit foto bikin poster dan lainnya bisa pakai Adobe Spark atau Adobe Photoshop itu ada dua yang di tengah itu dua-duanya bisa Bapak Ibu bisa bermain-main dengan gambar Spark Post itu malah lebih enak lagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa dirubah langsung jadi template jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukung ini hanya 10 yang kita rekomendasikan tentunya di Apple Store dan di Android Store itu masih banyak ada ribuan aplikasi lain yang Bapak Ibu bisa gunakan lalu kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang Facebook kita ada website khusus untuk Bapak Ibu sebagai entitas pemerintahan itu namanya facebook.com garis miring GPA yang paling atas GPA nah disitu Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sebenarnya menggunakan Facebook dengan baik dan lain-lain untuk entitas pemerintahan lalu bagi Bapak Ibu juga yang rasanya kok saya pengen belajar tentang digital marketing digital marketing lebih dalam lagi tapi kan biasanya kelas-kelas digital marketing mahal nah sebenarnya enggak juga Bapak Ibu apalagi ini pilkada saya rasa menjadi momen yang cocok juga untuk menerapkan skills-skills digital marketing dari rekan-rekan KPU dan Bawaslu itu Facebook juga menyediakan namanya blueprint itu ada di link ketiga namanya facebook.com garis miring blueprint itu adalah website pembelajaran online jadi disitu disediakan modul-modul dengan format video pendek Bapak Ibu bisa gunakan untuk mempelajari bagaimana kiat-kiat menggunakan facebook dan instagram untuk digital marketing ini baik buat nanti digunakan untuk KPU Bawaslu bisa atau jika Bapak Ibu ada yang misalnya saya juga memulai UMKM saya itu juga bisa menggunakan facebook.com garis miring blueprint dan ini gratis semuanya Bapak Ibu bisa gunakan secara gratis nah mumpung lagi fenomena COVID-19 saya sangat rekomendasikan jika ada waktu luang mempelajari skill-skill baru salah satunya mungkin yang bisa dikonsiderasi adalah digital marketing baik mungkin ini sudah hampir satu jam saya bicara nanti pada bosen dengar suara saya tapi kira-kira itu tips-tips untuk Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan satu dua ada yang berguna dan sekali lagi ini pertama kali saya khusus ketemu dengan rekan-rekan KPU Bawaslu di Jabar terima kasih sekali lagi Pangidam sudah diundang ke sini dan harapannya jelas dari sini kita terus kolaborasi terus koordinasi supaya nanti insya Allah pilihan di Jabar berjalan lancar dan masyarakat juga memiliki sentimen yang positif menyambut berkada 2020 dari saya mungkin sekian tapi kalau ada pertanyaan maka saya kembalikan kepada penyelenggara di KPU Provinsi atas presentasinya yang menurut saya cukup lengkap di waktu yang singkat ini dan kita punya waktu sekitar 32 menit dan mudah-mudahan 32 menit ini bisa menampung beragam pertanyaan yang sepertinya akan banyak dilayangkan ke Kang Rino dan mudah-mudahan nanti semuanya dapat respon jadi apa yang tadi telah disampaikan semuanya sangat bermanfaat buat kami ini merupakan literasi media sosial yang sangat penting karena memang untuk Jawa Barat rekan-rekan KP Kepulauan Kota itu lebih banyak menggunakan Facebook ketimbang media sosial lainnya setelah Facebook ada Instagram untuk Twitter Jawa Barat sepertinya perlu beradaptasi lagi seperti itu Kang Rino tadi ada beberapa poin yang mungkin bisa kita highlight yang pertama persoalan pilihan format Facebook ada profil ada page dan mudah-mudahan rekan-rekan KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat sudah menggunakan atau memiliki akun Facebook page karena tadi sudah dijelaskan tentang pertimbangan efektivitasnya serta jangkauannya dan yang terpenting ada statistiknya ada insightnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Rino selanjutnya berkaitan dengan konten manajemen konten atau bagaimana mengelola konten di Facebook di Instagram yang pertama ini berkaitan dengan kreativitas kita dituntut untuk memiliki kreativitas yang kedua berkaitan dengan timing of posting jadi bagaimana kita memposting itu pada waktu yang tepat selanjutnya juga kita juga harus mempelajari tentang mobile behavior yang tadi non-linear ini sebagai informasi saja ini Kang Rino rekan-rekan KP Jawa Barat ini jam 4 pagi sudah bangun dan biasanya sudah posting informasi karena kebetulan jam 4.20 atau jam 4.30 sudah harus sholat jadi pagi-pagi sudah memberikan informasi ini luar biasa jadi kalau tadi presentasinya jam 6 pagi kita jam 4 pagi sudah posting informasi yang selanjutnya kita harus memiliki keterampilan terkait dengan penggunaan aplikasi pendukung apabila memang media center kita memang belum optimal dan di Jawa Barat memang sepertinya apa yang tadi Mas Kang Rino sampaikan ini memang sangat tepat sekali ya tentang penggunaan aplikasi pendukung itu saja yang bisa di highlight dan saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bang Sahran Raden dari KPU Sulawesi Tengah terus juga Bang Parhan dari Sulawesi Barat serta juga ada Ibu Direktur Perludem ini bergabung terima kasih Mbak dan rekan-rekan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dari Sumatera sampai dengan Nabi Re terima kasih selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk sesi pertama 3 orang saya persilahkan ada yang mau bertanya Bang Andaran mohon izin bertanya Pimpinan ya silahkan Kang Heri ini satu kampung nih dengan Kang Rino nih terima kasih Pimpinan tempat terbakunya mana nih Bogor oh Bogor nih Kang Rino nanti yang pertama kali kami minta Kang Rino untuk bersedia mengunjungi KPU Kabupaten Bogor untuk mengisi podcast kami di Youtube KPU Kabupaten Bogor nah itu ada siap 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 yang kedua adalah pertanyaan saya khusus kami mencoba untuk menjangkau pembaca atau pengikut di dalam Facebook itu dengan upaya berbayar sebenarnya kan ada yang berbayar tadi yang disampaikan Kang Rino ini kan yang gratisan semua sebenarnya ada caranya menjaga sinyal begitu agar tetap terjaga caranya dengan konsisten nah ini kan sebenarnya isu yang sepertinya dilemparkan oleh pimpinan kami gitu di provinsi nah bagaimana aturan apakah Facebook kira-kira bisa mengeluarkan nota atau semacam SPJ yang bisa dipertanggungjawabkan kepada administrasi keuangan tetanegaraan semacam itu sehingga bisa dipertanggungjawabkan ketika kami menggunakan akun Facebook berbayar nah apakah fanpage ini juga bisa digunakan untuk itu tadi begitu supaya jaktawan pembacanya itu menjadi lebih lebih baik lebih meningkat begitu kalau tadi disampaikan ini fanpage itu gratis ya saya kira mungkin itu menarik begitu tapi ya memang menjaga konsistensi ini karena misalnya KPU Bogor hari ini tidak ada pilkada akhirnya kami menggemakan mengamplifikasi soal COVID imbauan-imbauan dari pemerintah soal COVID-19 kaitan dengan apa imbauan-imbauan yang mendorong agar publik bisa teredukasi dengan baik begitu kaitan dengan informasi COVID-19 nah itu pertanyaan saya yang pertama yang kedua adalah ini banyak sekali ini apa namanya informasi dari Kang Rino jadi mungkin memang kita nanti ada sesi khusus ini Kang Rino kalau perlu saya berkunjung Kang Rino ke kediaman gitu di Bogor untuk bisa benar-benar mengoptimalkan aplikasi di Facebook karena banyak sekali tools yang bisa dipakai tapi sementara saya sendiri kita mau tahu mungkin kami sendiri juga belum paham begitu bagaimana caranya mungkin itu aja pimpinan pertanyaan dari saya terima kasih Kang Harry ini luar biasa dia langsung melakukan diplomasi dengan Kang Rino karena pendekatan primordial sama-sama orang Bogor saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Kang Yus Fitriadi Direktur DIP beserta rekan-rekan DIP sejauh Barat yang bergabung terima kasih Kang atas waktunya dan bahkan Kang Yus ini no bar di kantor ini nonton bareng ini luar biasa selanjutnya ini juga ada yang menyampaikan pertanyaan dari Nanik Yashiroh Magetan ini pertanyaannya bagaimana rambu-rambu paling dasar posting informasi kepemiluan di media sosial kegiatan-kegiatan apa yang tidak boleh kalimat bagaimana yang tidak boleh ini berkaitan dengan etika komunikasi di media sosial itu kesimpulannya seperti itu yang ditanyakan oleh Nanik Yashiroh dari Magetan satu lagi pertanyaan barangkali yang belum disampaikan rekan-rekan KPU Kompeten Kota di Jawa Barat saya persilahkan Rais Hena angkat tangan izin bertanya Pak Idam siap gimana Kang silahkan Kang siap terima kasih Pak Idam sebenarnya sudah saya chat tapi Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa langsung menyampaikan terima kasih Pak Idam dan salam kenal kepada Kang Rino dari Facebook terima kasih kita kebetulan pertanyaannya berhubungan langsung dengan kasus yang kami alami di KPU Kabupaten Bandung Barat Kang Rino kami dari KPU Kabupaten Bandung Barat kami kebetulan beberapa waktu kebelakang sedang merubah nama akun Facebook kami itu karena alasan keamanan dan alasan personel yang memegang Facebook itu ada perubahan kami ingin mengubah namanya tetapi ternyata mengubah nama itu tidak secepat mengubah kita ingin mengubah nama alias ya kalau kita pengen saya namanya Maman Sunda misalkan dipanggil John bisa besok ngomong juga langsung orang kenal ternyata betul kah perubahan nama akun Facebook itu memerlukan waktu berbulan-bulan sehingga kami kewalahan juga karena kalau misalkan kami membuat akun yang baru kami pertimbangan adalah faktor isi-isi konten yang sudah kami upload di akun Facebook kami begitu apakah benar memang perubahan nama itu memerlukan waktu yang ya menurut kami lumayan lama terima kasih Kang Rino haturnuhun serta acana terima kasih Kang Maman karena sesi pertama hanya tiga orang jadi kita sudahi saja untuk sesi pertama nanti saya persilakan kepada Kang Rino untuk meresponnya dan saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat bergabung dari Bang Antonius dari KPU Lampung terus juga Bang Yosyapat dari KPU NTT dan Kamisna dari KPU Sulawesi Selatan terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami saya persilahkan Kang Rino untuk merespon tiga pertanyaan tadi siap terima kasih ini rame ya jadi satu Indonesia ada disini ada Mbak Titi segala terima kasih pada bergabung padahal sudah harusnya sudah pada bosen dengan suara saya jadi pertanyaan pertama mengenai iklan nah sebenarnya gini kemarin ini saya juga bicarakan Kang Edam dengan dengan di KPU Jateng nah modul yang saya bagikan hari ini itu kan terbatas kepada modul-modul organik atau penguatan konten-konten dasar nah sebenarnya kami juga ada rekan saya yang khusus menangani jika memang ada ketertarikan untuk modul-modul yang lebih apa ya lebih dalam lagi contohnya modul iklan nah dari modul saya pun sebenarnya ibaratnya dari 150 slide gitu ya tadi dipresentasikan dengan waktu satu jam itu sekitar 30-40 slide jadi memang baru 40% ya sebenarnya gitu dan masih bisa dibahas lebih dalam lagi kalau memang ada ketertarikan itu mungkin perlu direncanakan kapan di bulan-bulan ini kan satu bulan nih mungkin Bapak Ibu mau menerapkan dulu yang hari ini dilihat di presentasi diterapkan dulu nanti kapan mangga kalau misalnya Kang Edam dan rekan-rekan semua KPU Jabar ingin melakukan modul lanjutan terutama mengenai Facebook ads gitu ya yang yang berbayar kalau SPJ SPJ setahu saya itu memang jadi tantangan karena membeli ads dari Facebook itu kan sistemnya global dapat invoice-nya nanti dari Facebook global nah biasanya kalau teman-teman kementerian kan dia pakai agensi Indonesia jadi dia dapat SPJ-nya itu dari agensinya itu tapi nanti coba saya cekin dan nanti bisa dibahas juga misalnya metode-metode pembayaran dan lain-lain itu dari modul yang ada Facebook ads-nya gitu ya jadi mungkin nanti kalau memang ketertarikannya serupa bisa kita kerjasama lagi Kang Edam untuk modul lanjutan dari hari ini gitu tadi Mbak Nanik Mbak Nanik dari Magetan rambu-rambu postingan pilkada ini bingung nih saya nih rambu-rambu pilkada sebenarnya konten-konten yang masuk itu intinya substansinya nggak terlalu banyak larangan yang penting jangan misinformasi jangan sampai salah tanggal pilkada jadi 8 Desember nanti itu kena takedown di Facebook nanti dihapus kita ada kebijakan namanya voter suppression atau informasi untuk para pemilih jadi kalau ada informasi-informasi yang terkait pilkada pemilu yang tidak akurat itu nanti langsung dihapus sama Facebook kalau Pilpres 2019 kan tuh banyak tuh yang sengaja kayaknya sengaja saya seuzon ini kayaknya sengaja posting tanggal pemilu yang salah supaya orang tuh terkecoh gitu ada beberapa yang berpikir kayaknya kalau lebih sedikit pemilihnya lebih besar kesempatan saya untuk menang ya kan jadi diposting tanggal yang salah nah mudah-mudahan itu tidak ter tidak terulang lagi di Pilkada 2020 tapi intinya untuk kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa diposting ya tentunya masyarakat pengen tahu kalau saat ini saya rasa top of mindnya masyarakat itu adalah KPU Bawaslu persiapannya gimana sih untuk pemilihan di masa-masa COVID-19 ini nah kita tahu saat ini kan kemarin anggaran baru disetujui dan lain-lain di tingkat KPURI tapi nanti sebenarnya implementasinya di Pilkada itu seperti apa saya rasa itu masyarakat sangat sangat ingin mengetahui gitu ya jadi mungkin itu bisa di bisa di apa namanya bisa di menjadi bahan posting bisa juga misalkan postingan-postingan yang lebih ringan ya ini udah saya rekomendasikan kepada beberapa kawan di KPU juga dan Bawaslu kadang-kadang kita terlalu loncat gitu ya kita nih lupa menjelaskan hal-hal yang mendasar contoh mekanisme Pilkada itu seperti apa sejarah Pilkada seperti apa dan lain-lain itu masih bisa di posting untuk mendapatkan interaksi tambahan apalagi kalau Bapak Ibu lagi sepi postingan kadang-kadang suka gak ada event atau gak ada kegiatan tadi Kabupaten Bopor katanya tidak ada Pilkada nah bagaimana kontennya itu tetap bisa diolah misalkan misalnya sejarah pemilu di Indonesia seperti apa dan lain-lain KPU dan Bawaslu akun-akunnya ini saya malah melihatnya di masa yang akan datang itu jadi sumber informasi terpercaya untuk bukan hanya pemilu yang akan berlangsung tapi juga informasi terkait pemilu secara umum jadi itu mungkin masih bisa di di konsiderasi tapi selama tidak menyalahi fakta-fakta tentang pemilu dan pilkada itu masih bisa diposting di Facebook dan Instagram nah tentunya cari apa namanya cari postingan yang menarik jadi jangan yang membosankan untuk publik tanggal ya beberapa kali aja seminggu jangan setiap hari Kang Maman perubahan nama perubahan nama mekanismenya emang agak lama Kang kalau perubahan nama karena perubahan nama itu perlu pengecekan ini perubahan nama ini karena apa ya kan biasanya juga diminta kalau misalnya nama institusi itu diminta suratnya dan lain-lain kalau misalnya prosesnya terlalu lama apa yang bisa dilakukan mungkin misalnya saya minta bantuan Kang Idam dan teman-teman di KPU Provinsi mungkin kalau rekan-rekan di kabupaten kota ada yang mengalami kesulitan seperti ini bisa dituliskan di surat di surat di email aja maksudnya di scan mungkin diberikan kepada rekan-rekan KPU Provinsi nanti saya bisa follow up juga bantu follow up untuk perubahan namanya gitu tapi memang kalau tadi pertanyaannya selama itu memang perubahan nama itu salah satu proses yang paling lama Kang di Facebook karena alasannya alasan keamanan ya ada salah satu kasus yang paling marah di Facebook itu adalah contoh politisi pengen cepat banyak followers dia beli halaman dari online shop online shop terus dirubah jadi namanya dia nah itu kenapa makanya perubahan nama itu pengecekannya cukup lama oke terima kasih Kang Tino saya juga ingin ucapkan selamat bergabung kepada KBT Idrus Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta selamat bergabung ini ada pertanyaan dari Ketua KPU Kota Bandung ini terkait dengan bagaimana menghapus akun yang sudah tidak digunakan karena pengelola akunnya sudah pindah ini kebetulan ada akun KPU Kota Bandung yang kebetulan pengelolanya itu sudah tidak di kantor KPU Kota Bandung tetapi passwordnya tidak diberikan jadi KPU Kota Bandung ingin bertanya bagaimana menonaktifkan akun yang Facebook apa passwordnya dipegang oleh orang lain padahal ini menggunakan nama lembaga saya persilahkan Kang Rino ini coba aku cek KPU Kota Bandung tadi adminnya berarti sudah tidak berada di adminnya sudah tidak bekerja di kantor KPU Kota Bandung atau sudah pindah itu posisinya inaktif ya tidak digunakan khawatir ada yang ada yang menghack dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik kalau ini barusan saya juga saya juga cek ke website-nya Facebook jadi ini kalau misalnya apa namanya kalau misalnya admin sudah tidak berada di tempat sebenarnya ada dua jalur Kang Ida yang pertama tadi bisa juga mengajukan apa namanya mengajukan surat permohonan tapi memang harus jelas informasinya gitu ini akun kenapa harus dihapus terus misalnya kalau harus ada nama admin sebelumnya itu siapa nama admin yang baru itu siapa dan ada kronologinya ini saya kalau diajukan ke kita bisa kita bantu bisa kita bantu untuk dimasukkan ke internal tapi memang penghapusan akun ini nanti akan dilihat oleh tim global kasusnya itu seperti apa karena ada beberapa kejadian juga kita diminta menghapus akun taunya adminnya masih aktif jadi akhirnya terjadi agak ribut gitu ya antara admin Facebook itu tidak mau terjebak di dinamika seperti itu makanya nanti tetap tim global yang akan cek nah yang kedua sebenarnya bisa langsung masuk ke help centernya Facebook ini kalau mau lebih cepat help centernya Facebook itu tinggal masuk facebook.com garis miring help nah di atas bisa langsung delete account atau ini bisa bahasa Indonesia juga cuman ini saya lagi pakai Inggris bisa langsung menghapus akun nah biasanya dia akan minta kita untuk login dulu ke akunnya karena asumsinya pasti kita masih adminnya gitu kalau misalnya dalam kasus seperti ini delete account terus di bawahnya nanti di klik itu akan masuk ke support atau ke lembar dukungan jadi kita harus mengisi form dan menjelaskan bahwa admin tersebut sudah tidak berada lagi di institusi kita jadi ini bisa facebook.com garis miring help di paling bawah itu ada kalau bahasa Inggrisnya was this information helpful informasinya membantu atau tidak nanti tinggal Bapak Ibu klik tidak nanti akan diarahkan untuk apa lebih lanjut gitu terima kasih Kang Rino ini resmi dari kami dari KPU Jawa Barat pertanyaan sekaligus juga permohonan ini sebagai informasi ini akun resmi Instagram KPU Provinsi Jawa Barat itu sudah verified verifikasi atau centang biru terima kasih Kang Rino dan kami berharap seluruh akun IG di Jawa Barat untuk APK Kota di 27 daerah itu juga verify atau terverifikasi atau mendapatkan centang biru termasuk juga akun facebooknya jadi pada kesempatan ini mohon Kang Rino dapat menjelaskan seperti apa mekanisme yang harus ditempuh oleh rekan-rekan agar segera dapat mendapatkan verifikasi dari facebook global baik thank you makasih ini verifikasi penting nih terima kasih Kang Rino di bawa topiknya kemarin memang Jabar itu saya pengajuannya dari mana ya saya lupa dari RI atau dari Jabar langsung lupa tapi Jabar sudah diverifikasi dan memang saat ini prosesnya karena banyaknya institusi KPU di seluruh Indonesia saat ini saya sedang koordinasi dengan KPU RI untuk verifikasi rekan-rekan di provinsi lain dulu jadi ini 34 provinsi sudah mengajukan kemarin sudah saya proses hanya beberapa akun facebook itu masih ada akun profil nah kalau akun profil kita tidak bisa verifikasi hanya bisa akun fanpage nah kalau sudah fanpage nanti diverifikasi nah setelah selesai nanti dengan provinsi kita akan langsung masuk ke KPU Kabupaten Kota harapannya sebelum pilkada ya tentunya jangan mepet-mepet kita sudah bisa verifikasi untuk Kabupaten Kota supaya nanti masyarakat punya sumber informasi yang jelas jadi nanti jalurnya saya izin tetap berinteraksi dengan rekan-rekan KPU RI juga melanjutkan jalur yang sekarang namun bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang bertanya verifikasi itu seperti apa sih syaratnya yang bisa diverifikasi yang pertama akun facebook itu harus sudah berupa fanpage jadi gak bisa profil di verifikasi ini harus dicek nih karena kadang-kadang kalau misalnya apa namanya ada akun profil yang masuk terus ternyata resmi terus tidak tidak bisa diverifikasi karena profil susah untuk saya mengajukan fanpage-nya kembali jadi kalau bisa dari awal sudah fanpage kalau bisa ya harus sudah fanpage lalu instagram juga sudah aktif fanpage dan instagram kedua-duanya harus aktif aktif dalam artian posting secara konsisten mungkin belum bisa satu hari sekali gak masalah tapi jangan sampai ada akun yang diajukan lalu dilihat oleh tim global instagram lo ini kok posting terakhirnya 8 bulan lalu atau 1 tahun lalu itu biasanya akan tertolak oleh sistem yang ketiga tadi profile picture profile picture itu sudah harus jelas sudah harus jelas merefleksikan KPU maupun bawaslu di kabupaten kota dan provinsi masing-masing itu sudah harus jelas yang keempat kalau bisa dijelaskan sedikit kita kan ada kolom untuk menjelaskan about about section kalau bisa dijelaskan sedikit misalnya KPU apa namanya jabar adalah komisi pemilihan umum penyelenggara pemilu untuk provinsi Jawa Barat di Indonesia kenapa ini harus dijelaskan dan kenapa ini penting karena yang meriksa verifikasi bukan saya yang meriksa verifikasi kan ada di tim instagram global kalau mereka melihat akunnya tidak ada penjelasannya kadang-kadang mereka sulit untuk menentukan ini akun sebenarnya institusi apa apalagi kalau apa namanya kita pikirkan gitu ya mereka harus melihat atau mengecek verifikasi dari seluruh dunia gitu jadi dijelaskan selengkap-lengkapnya akun Bapak Ibu tanggung jawabnya apa dan kalau misalnya sudah memiliki website misalkan KPU Jabar sudah memiliki website bisa ditambahkan di about section untuk info selengkapnya kunjungi website KPU Jabar jadi penjelasannya sudah lengkap jadi tadi saya ulangi yang pertama Facebook page fanpage harus merupakan suatu keharusan tidak bisa profil Facebook dan Instagram keduanya sudah harus konsisten posting tidak boleh kosong-kosong akunnya terus diminta verifikasi yang ketiga juga tadi about sectionnya juga sudah harus diisi menjelaskan yang cukup lengkap dan yang keempat kalau bisa profile picturesnya sudah menggunakan logo institusi masing-masing kalau kalau ada nama kabupaten kotanya atau nama provinsinya akan sangat membantu sekali jadi mungkin ini empat ini disiapkan dulu nanti begitu kami selesai dengan KPU provinsi mudah-mudahan secepatnya kita bisa langsung proses ke KPU kabupaten kota terima kasih Kang Rino jadi yang pertama itu intensitas postingan Kang Rino ya yang kedua itu deskripsi yang lengkap agar bisa dibaca oleh tim Facebook global sehingga nanti dalam proses verifikasi menjadi lebih mudah yang ketiga memasukkan website resmi atau portal resmi dari lembaga dan nanti KPU Jawa Barat karena kebetulan untuk Facebooknya saat ini sedang memang diusulkan oleh KPU RI untuk proses verifikasi yang Facebook nanti kita akan coba cek kembali dan KPU Kabupaten Kota juga saya minta untuk mengecek kembali seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rino dan ini ada waktu 8 menit lagi saya persilakan untuk satu penanya silakan dari rekan-rekan KPU Kabupaten Kota dari Kabupaten Bandung saya persilakan ya silakan Teh Kabupaten Bandung terima kasih terima kasih Pak atas kesempatannya ya terima kasih perkenalkan saya Desi dari KPU Kabupaten Bandung kami disini mau bertanya kami pernah beberapa kali melakukan update postingan yang melibatkan memasukkan website link website tapi ternyata di postingan itu oleh Instagram terutama dianggap postingan yang konten yang bermasalah nah itu kenapa gitu padahal isi kontennya ya biasa aja gitu tidak ada unsur-unsur yang emang nah itu kita maksudnya website website resmi kita gitu mungkin ada apa ya solusi atau kenapa penjelasannya gitu kita beberapa kali mengalami seperti itu terima kasih sebelumnya Assalamualaikum terima kasih langsung saja Kang Rino untuk meresponnya karena waktu sebentar lagi jam 17 link website ini sebenarnya simple masalahnya kadang-kadang sistemnya Facebook itu mendeteksi ada apa ya ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya di website tersebut jadi bukan di Facebook kita tapi di website tersebut nah contohnya yang paling marah itu kayak website-website judi online nah itu kan gak boleh di posting di Facebook nah kadang-kadang sistem kita tuh mengambil apakah misalnya ada ada apa ya tiba-tiba traffic gitu atau lalu lintas orang yang tiba-tiba menyerbu website dari KPU Kabupaten Bandung nah misalnya terdeteksi sistem Facebook itu suka di di limit gitu di limit untuk posting dari website tersebut jadi kemungkinan besar itu yang terjadi nah biasanya kalau link website itu nggak berapa lama itu kembali dibuka jadi kalau memang sudah ditemukan sudah di evaluasi oleh sistem dan ternyata tidak ada masalah dengan website tersebut itu pasti akan dibuka kembali nah kalau misalnya tidak dibuka dan ini merupakan apa namanya website resmi gitu ya website resmi itu bisa dilaporkan kami gitu nanti kami coba bantu juga tapi kalau misalnya website orang lain gitu yang kayak situs berita atau apa itu memang suka kadang-kadang kita ngeliat nih ini kan situs berita aja tapi taunya ada iklan-iklan ke website jadi online atau ada iklan-iklan ke website yang aneh-aneh gitu nah itu biasanya kedeteksi sama sistemnya Facebook terima kasih Kang Rino karena masih ada waktu 5 menit ini jadi mohon izin satu penanya silahkan ya terima kasih saya persilahkan ada rekan-rekan KPU Kabupaten Kota barangkali ada yang disampaikan saya persilahkan dari KPU Penyelenggara Pemilihan ini ada Kang Rustiman barangkali ada yang ditanyakan Kang Rustiman saya persilahkan baik terima kasih pimpinan atas kesempatannya juga Narasumber Kang Rino terima kasih sudah berbagi cerita walaupun mohon maaf saya tidak begitu fokus karena bentrok dengan meeting dengan teman-teman PPK begitu ya tapi satu hal yang saya dengar tadi apa yang akan saya pertanyakan sebetulnya sudah disampaikan ya sama pimpinan sama Narasumber juga jadi intinya terima kasih sudah menyampaikan mudah-mudahan apa namanya akun media sosial KPU Kabupaten Kota segera centang biru ya terverifikasi sehingga tidak diragukan lagi dalam menyampaikan informasi oleh masyarakat karena sudah terverifikasi begitu karena pengalaman kita Cianjur itu ketika pilih kemarin itu kita banyak yang ngeblokir nah ini mungkin sedikit pertanyaan supaya tidak ngeblokir orang itu gimana gitu nah itu saja karena banyak apa namanya yang nyinyir lah begitu baik terima kasih pimpinan maaf Kang gimana yang terakhir kan dilaporin orang terus kena blokir gitu dan sampai hari ini memang kalau yang IG itu bisa kebuka lagi cuman yang Facebook saat itu memang kita pakai dua Facebook yang profil sama yang fanspeg nah yang yang profilnya itu yang memang sampai hari ini tidak bisa kebuka gitu jadi begitu ya ini langsung aja ya Kang ya langsung makasih Kang Rustiman di Cianjur saya yang makasih sudah diundang di sini tapi intinya kalau profil emang sebenarnya harus pindah ke fanpage kalau fanpage di report itu biasanya admin-admin dari fanpage tersebut juga akan mendapatkan notifikasi terus bisa menjelaskan dan lain-lain kalau profil di report terus dari salah satu reportnya ada yang mengatasnamakan misalnya ini akun palsu nah walau alam gitu dari sistem pasti akan langsung takedown nah yang penting sekarang kalau misalnya fanpage-nya masih bisa berjalan saya rekomendasi saya rekomendasi fanpage-nya tetap dijaga supaya yang ditumbuhkan itu justru yang fanpage-nya nanti ketika kita akan beralih ke verifikasi juga nanti verifikasinya pasti akan fanpage-nya bukan profilnya terima kasih terima kasih Kang Rino karena saat ini waktu sudah jam 16.58 sesuai dengan informasi yang saya terima jam 17.00 kita sudah sudah harus pindah akun Zoom-nya akun aplikasi aplikasi Zoom-nya karena memang Kang Rino ini sibuknya luar biasa jadi online meetingnya maraton dari satu akun ke akun lainnya jadi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dari KPU Provinsi Jawa Barat beserta rekan-rekan dari 27 KPU Kompeten Kota di Jawa Barat atas presentasi yang telah disampaikan oleh Kang Rino secara deskriptif mendalam eksploratif sehingga kami mendapatkan pengetahuan yang luar biasa pada sore hari ini apa yang disampaikan sangat bermanfaat mengenai tadi tawaran tentang modul lanjutan insya Allah nanti mungkin bulan depan kami akan mengundang kembali Kang Rino dan kebetulan ini juga persiapan terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan serentak di 8 KPU di Jawa Barat dan di sana memang ada iklan di media sosial jadi tentunya pengetahuan tentang Facebook tidak hanya untuk kami saja tapi juga menyampaikan informasi kepada tim kampanye dan termasuk juga berkaitan dengan pelakuran keuangannya karena untuk bisa menggunakan fasilitas Facebook Edge ini kan harus menggunakan itu ya kartu kredit ya Kang betul Kang kartu kredit dan itu pun harus menggunakan fitur pelayanan global karena memang langsung ke Facebook global ya seperti itu jadi tawaran yang sangat menarik dari Kang Rino nanti insyaallah bulan depan kami akan tindak lanjut kembali dan nanti jika ada hal-hal yang sekiranya perlu kami konsultasikan secara pribadi kepada Kang Rino mohon izin mudah-mudahan nanti ada waktu untuk meresponnya besar harapan kami tapi kalau sekiranya memang hal-hal yang bisa kami tangani insyaallah kami akan tangani sendiri dan saat ini juga kami sedang mempersiapkan untuk usulan verifikasi akun Facebook dan IG di KPU Kabupaten Kota dan kami akan koordinasi ke KPU Republik Indonesia itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Kang Rino atas presentasinya atas waktunya yang sangat berharga pada sore hari ini rekan-rekan ketua dan anggota KPU Provinsi dari berbagai wilayah Indonesia yang telah bergabung rekan-rekan ketua dan anggota KP Kabupaten Kota rekan-rekan ketua NGO Kepemiluan yang telah bergabung tadi ada DIP ada Perludem serta rekan-rekan peserta semuanya yang telah bergabung saya ucapan terima kasih selamat sore salam sejahtera salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Bapak Ibu semuanya haturnuhun haturnuhun sampai ketemu lagi mohon izin selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang banyak 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 akhirannya jangan lupa like and share ya ayo saling like itu saling follow like like facebook oh iya yang belum saling follow saling follow assalamualaikum assalamualaikum terima kasih banyak oke sami sami assalamualaikum assalamualaikum